Pertugas Angkatan Laut Batam menggerbak sebuah rumah di kawasan Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau yang menyimpan ratusan benda bersejarah. Barang bukti yang bernilai miliaran rupiah ini diduga hasil para penjara di laut sekitar Kepulauan Riau. Selain menyita benda-benda bersejarah, petugas Lanal, Batam juga menangkat seseorang yang diduga sebagai pengumpul. Retusan keping benda bersejarah ini diperkirakan berasal dari dinasti Qing dan dinasti Ming yang sempat berjaya sekitar abad ke-16. Uniknya benda-benda bersejarah ini memiliki gambar yang sangat artistik dan motif dari setiap keping benda ini tidak ada yang sama. Menurut Komander Lantamal 4 Tanjung Pinang, Laksamana Pertama TNI Suistianto, benda-benda bersejarah ini adalah milik negara yang didapat dari penjara yang menyelam. Dan diduga benda ini akan diperjual belikan di Pasar Gelap. Jadi mereka akan menampung barang-barang cagar budaya, tapi awalnya juga dari laut, dari para penjara-penjara itu dengan alat selam, dengan alat selam keterana, konfesional mereka mengambil, kemudian mereka menjual kepada penampung-penampungi. Kini untuk bahan penyidikan, benda bersejarah ini diserahkan ke cagar budaya di Batu Sangkar, Sumatera Barat.